Halo Mina Oke halo guys Maaf Oke oke langsung aja Oh yes halo saya Rakun Atau Adit Ya biasa dipanggil gitu Rakun Oke di video kali ini Aku akan membahas masalah pelanggaran nilai Dan termasuk panan dan kesusilaan Pada sistem penyiaran yang ada di Indonesia Oke Peraturan penyiaran di Indonesia itu Tertulis pada di P3SPS Nah P3SPS sendiri itu Menupakan singkatan dari perdoman perilaku penyiaran Dan standar program siaran Nah isi dari P3SPS itu sendiri itu Mencakup pelanggaran dan hukum-hukumannya Terus kita kalau gak salah A sampai Z Sampai A2 Aku akan membahas Program siaran dasyat Yang pernah Atau bisa dibilang sering Ya sering Ditegor oleh KPI Dan ditutup Pernah ditutup juga Karena kasus-kasus Mengenai norma keselapanan dan kesusilaan Nah Oke kita lanjut ke Mengenai dasyatnya Program dasyat sendiri itu Merupakan sebuah program musik Yang Tayang pada jam 7 pagi Dari Senin sampai Jumat Uh program ini udah cukup lama sih Dulu aku sering juga nontonnya Hehehe Nah program ini tuh tayang di channel RCDI Dasyat sendiri itu pertama kali muncul pada 24 Maret 2008 Wih gak cukup lama nih ya Udah sekitar 12 tahun Nah dan berakhir pada 2 Februari 2018 Itu karena masalah kasus juga Nah tapi dasyat sendiri muncul kembali Dengan nama baru yaitu Adu dasyat pada 23 April 2019 Nah selama masa tayangnya Dasyat seling kali ditegur dan berhentikan Sementara Programnya Karena masalah pelanggaran norma keselapanan Itu seperti pada kasus 2018-28 Februari Pernah di program itu Memuat perkatanannya merendahkan Seperti kata PA Ular kadut dan jenglor Kasus sebuah adegan permain yang merendahkan si NAD itu pada 2018 Tanggal berapa ya Pokoknya saat dia mau tutup itu tanggal 28 Eh tanggal 2 Februari 2018 Nah kasus itu lah yang membuat program ini dibutuh Nah ada satu program yang ingin aku bandingkan dengan program rahsia Sangat berbeda gue bisa bilang ya Berbeda sekali ya Tuh lah ya Topsyungin Waaat Program acara favorit gue nih Tipi laptop unyil Selalu menggunakan kata yang tidak pernah melecehkan Atau mau melanggar norma keselapanan Ya jelas sih Karena laptop unyil juga ditonton oleh banyak anak-anak Di bawah usia ya Mana dia waaai Skrip skrip Laptop unyil Oke laptop unyil Tayang Dari Senin sampai Jum'ah pada jam 12 siang sampai jam setengah satu Siang Meski aku bilang laptop unyil program untuk anak-anak Tapi bukan berarti program dasarnya Aku jelaskan tadi bukan membuka program untuk anak-anak ya Karena soalnya Mengingat program ini juga tayang pada pagi hari Tersebut kan juga anak-anak pada menonton Nonton-anak tersebut Jadi tak Mungkin kan Anak-anak akan menonton program tersebut Mungkin malah ada yang suka malah Apadah kalian juga sering menonton dasyat Ya aku juga kadang menonton Ya meski dasyat ini sering Dapat kasus pelanggaran Tapi Tayangannya saat itu Lumayan Lumayan Atau bisa dibilang Ya besar juga yang nonton Ratingnya gede Ya banyak sekali yang nonton di doken Meski pada dasarnya program tv itu Memiliki tujuan yang menghibur juga Tapi Bukan berat selain pembeli program juga saya enaknya membuat acar program tv yang Bisa disebut Kalau aku bilangnya itu seperti Program jam Ya jam Karena dia tak Memberikan Efek Yang begitu baik Hanya untuk sebagai hiburan Di Makanan jam kan hanya untuk buat makan saja Oke guys Cukup sampai disitu aja Terima kasih udah mau dengerin ya Oke saya nak Eh Oke Dadah Sampai jumpa lagi